Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ya bahwa tentang isim-isim yang dijalankan atau yang ditepatkan Insya Allah setelah Muta Suwajidan kita akan lanjut ke Muta Mimah ya atau Muta Mimah ya jadi pengesin nanti semua kitab apa namanya kuning kita bunuh begini kita lahap semuanya nanti kalau yang tradisional sudah selesai baru yang kemudian-kemudian yang melapas keturunan ada kemudian hafie itu malik ya soalnya kita kan lakukan terus tapi syaratnya dikelarin dulu dikasih terjemahnya kelarin dulu itu tugas akhirnya bikin inskripsi inskripsinya terjemah apa sekalian nyelamnya ya terjemah Muta Suwajidan Baca saya lah ya pak babu makhfuldu asma'i iya makhfuldu asma'i babu makhfuldu asma'i almakhfuldu alatatu aqsami makhfuldu bilharfi wakfuldu bilhudafati wakabu unni makhfuldu fa'amal makhfuldu bilharfi fa'huwa ma yukfadu bimi'n wa ila wa'an wa'ana wa fi wa riba Walda'i, walta'fi, wallami, wahurukiluqasami, wahiyya Allah, walba'u, wa ta'u, wa bimudu, wa mundu Wa'amma, ma yukadu binidawfati, fanahu qawrika, gulami za'idin Wa huwa ala qismayni, ma yukadaru binlami, wa ma yukadaru binin Wa aladhi yukadaru binlami, na'wu gulami za'idin Wa aladhi yukadaru binin, na'wu tawubi khazin, wa ba'bi khazin Tawubi khazin, wa ba'bi sa'idin, wa khatami hadidin, wa ma'asbah adzadik Baru ma'udadul asma'i, bar ismi snyawdi za'idin Al-makudu binidawfati, al-sat-raksawmir Isi-misi yang dijarakan ada tiga bagian Pertama, makfudun binidawfati, yang dijarakan dengan huruf Dan yang kedua, makfudun binidawfati, yang dijarakan dengan il-bafah Mata bi'udun makfuddi, dan yang dijarakan dengan mengikuti yang dijarakan Pertama, makfudu binidawfati, dan ada pun Maka ada pun yang dijarakan dengan huruf Yaitu Yang dijarakan dengan min, ila, an, ala, fi, rubah, ba'kaf, lam, dan muruk-muruk sumpah Yaitu wawu, ba'k, dan ta'k Dan di, dan min, mundur, la'am, amayu, kondid binidawfati Adapun, apa-apa yang di, dijarakan dengan ribafah Padahal bu'kaulika, contohnya ucapan, gulami za'idin Yaitu Pembantu za'id Wahu'a alat ismail Yaitu Dibagi dua bagian Yang ditakdirkan dengan lam Dan Yang ditakdirkan dengan min Dan yang ditakdirkan dengan lam Contohnya Membantunya za'id Dan yang ditakdirkan dengan min Contohnya Bajunya Baju sutra Baju sutra Baga bisa dindal pintu jati Bitu jati Wakau ta'mi hadidin dan Cincin besi Dan Yang sebagainya Saya Bu'aku mafud Rasmi mafud Itu salah satu Matfudun Berharfi Wakau mafud Wakau mafud Wakau mafudi Jadi ada Cuma ada tiga kemungkinan Suatu kata itu Ismail itu dijarakannya Pertama Kalau dia Bukan di dawal di huruf jar Maka ia menjadi Dhafa Yang ketiga Menjadi Hawabi Jadi pilihannya cuma tiga ya Yang pertama Di dawal di wakau buruf Djarak Yang kedua Menjadi Mudaf ilai Yang ketiga Mengikuti yang Majur Itu cuma tiga Kemungkinan ini aja Makanya Ini paling gampang Diketahuinya Karena kalau enggak Di dawal di huruf jar Kemudian yang kedua Jadi mudaf ilai Yang ketiga Yang mengikuti yang Majur Terima kasih kita baca Masyarakat ini Beri mafudatil asma'i Al-mahfudatu Thalafatun Makhudun bilharbi Lahu marabdu Bizaidin Al-makhudun bilidhafati Lahu ja'a Walamu Zaidin Wa tabi'u Lahu marabdu Bizaidin Al-alim Al-alim Wabizaidin Wa'amrin Wabizaidin Laksihi Wabizaidin Akhika Al-makhudun bilharbi Salah satun Yang dijalankan itu ada Tiga Mahfudun bilharbi Yang pertama Yang dijalankan dengan adanya Buruf jar Buruf jar apa aja Min ilauan alafi Warubah Kau 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 Naku marabdu Bizaidin Contohnya Marabdu Bizaidin Yang kedua Yang dijalankan dengan Hidofa Contohnya Ja'agulamu Zaidin Telah datang Pembentuknya Si Zaid Wata'biyun Makhfudi Atau yang mengikuti Bagi yang dijalankan Contohnya ada Berapa Ada empat ya Marabdu Bizaidin Al-alim Ini contoh apa Na'ad Saya berupasan dengan Zaid ya Amin Wabizaidin Amrin Saya berupasan dengan Zaid dan Amar Contoh apa nih Maktub Ya Maktub ya Bebizaidin Nafsihi Tauqib Apa Tauqib Saya berupasan dengan Zaid Dirinya Bebizaidin Afrika Saya berupasan dengan Zaid Saudara Ini apa Badal 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 Bima Jur Вам Go Imah Juro Mambo Imah Juro Om Om Hai pahala-pahala niat Hai pahala niat nih ya sih pahala niat di pala niat dikronil-kronil amini tolam yang rujuk pola niatruz al-fabdi pola niatruz al-fabdi bil-harfi taubil mutafi wakalamu yuhamu anna tabi'a masbudun bitabahiyyati dan perkataannya Hai Wata'biyyati makhudi perkataan pengarah mutai matang ala jurumi ya siapa saya dan ibu ajurah wassal haji ya kenal lagi Hai Yuhamu mengesankan mengesankan wawaham itu kan apa wawaham Hai persangkaan lemah Hai sangka lemah ya jadi mengesankan anna tabiyah makbulun betabaiyati bosanya tawabi itu naat atau kibadah dijahkan dengan tabaiyah karena pengikut-pengikutannya Hai ini bantah sama sama Zaini dalam bukan dibantah sih maksudnya dijelaskan lagi bahwa Hai kalau kita mengatakan wotabiyun makbuli kesannya yang membuat jahat itu adalah tabaiyahnya wasohihu dan yang benar wasohihu anahu makudun bimajurur matbu dan yang sahih ia dijelaskan dengan apa yang membuat kata yang ikutnya itu dijelaskan Oh ya Zaidun wa Amrun apa yang menyebabkan Amr ini jahat-jahat karena si Zaidun ya Oh iya Oh iya saya berpuasan dengan Zaidan Amr yang menyebabkan Amr ini majlur itu bukan mengidinnya tapi Binya karena ketika kita mengatakan maratu bi Zaidid wa bi Amri sebetulnya kita mengatakan maratu bi Zaidid wa bi Amri jelas ya ilal badala kecuali badal ya fa'ala niyati tikrodil Amiri maka ia dengan meniatkan mengulang-ulang amirnya Hai kalau miyakruid al-khabdu anil-khabdi bil-khafi al-khabdi maka tidak keluar jar itu ya dari jar dengan huruf atau dengan mudok jadi sebetulnya jatuh cuma dua ujung-ujungnya kalau enggak dengan huruf karena dengannya karena semua yang mengikuti itu pasti almat buonya yang diikuti itu kalau enggak dia sebagai mudok ilai kalau enggak dia dijalkan dengan kan adanya berusaha jadi cuma dua sebetulnya ini cuma main istilah aja sih lanjut maka adapun yang dijalkan dengan huruf maka yaitu apa yang dijalkan ini contoh ya Bimin wa ilah dengan min dan ilah contohnya apa saya berjalan dari bahasa dan an contohnya saya menontarkan anak mana dari usurnya berjalan dari usulnya apanya kapan apanya kapan apanya kapan apanya kapan apanya bukan kapan lanjut wafi wafi laku al-ma'u-fil-kuzi dan contohnya al-ma'u-fil-kuzi akhirnya di dalam kendi kendi itu ya pokoknya bencana tempat minum yang dari tanah liat itu namanya kus kus kuali pak wafi laku rubah rodulin karimin laki itu ya rubah contohnya rubah rojulin karimin laki itu rubah ini termasuk yang aneh jadi dia bisa dikatakan sedikit sekali boleh juga banyak sekali kalau saya rubah rojulin karimin laki itu kira-kira apa sedikit sekali lelaki mulia yang saya jumpai ini di zamannya beliau di zaman sekarang saya berpaksa dengan saya dan katanya Zaidul Kalabadri Zaid seperti ini purnama Wih kalau bater pujian kalau komar celahkan kalau komar itu zatnya bulannya yang bapak-bapak itu kalau badri itu cahayanya purnamanya ini pujian Fatimah Tukal Badri seperti purnama contohnya maka malu di Zaidul harta milik Zaidul Hanyut Bapakur berlaku pukasilisasi Allah wabaha Wattarwuv Nahu Wallahi Wabillahi Wattallahi buruk kosong ini termasuk huruf sejarah ya Allah wabaha Wattawwunya wabahi 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 wabahu jelas Surimut wabhumud wabundu uraaituhu mudtawudu tirumudu harfa jaring apa ini tapi kan lagi mengirim kalau di bab kalam baru tambahin disini saya tidak melihatnya sejak hari Jumat saya melihatnya dan keduanya adalah huruf wajar wa yaomi majururun bimud al-mundzuh dan yaomi dijarkan dengan musdat al-mundzuh warju ma'ati mudhafun hirai dan Jumat mudhafun hirai jadi ini kurubjar tambahan dari bab yang pertama kalam musdat al-mundzuh kemudian kalau ada tambahan dari mana lagi yang ini bisa kholak ada dan hasyat kholak ada dan hasyat dia juga bisa dianggap sebagai buruk buruk indah ibas ibas kemudian pecinta usaha murni ibas 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 benar walaqismaini yakni anna lidofata talukasimu ilaqismaini tawaratan dan ada pun apa yang dijalankan dengan idofa contohnya perkataanmu gulamu apabila kau katakan contohnya aja gulamu zaidin maka jahafilmadi gulamu fahirnya dan zaidin mudaf ilai dan ia dijalankan dengan mudafnya dan yaitu adalah gulamun nah ini ada koreksi sedikit lagi dari sahabat zaid dalam wakalamuhu yuhamu anhu majurun bilidofati wahada paulun daifun dan perkataan ya ibn wa jura maswan haji mengesankan bahwasanya ia dijalankan dengan idofa wahada paulun daifun ini pendapatnya lemawas sahibu anahu majurun bilmudafi dan yang benar ia dijalankan dengan mudafnya jadi mudaf syafat zaidid alam kalau gulamu zaidin yang menyebabkan dia majuruh itu bukan karena mudaf ilaihnya bukan karena mudaf ilaihnya tapi karena mudafnya jadi mudaf lah mudafnya lah yang menyebabkan mudaf ilaihnya ya ini kan cuma soal istilah aja yang penting kita tahu kalau mudaf ilaih itu masjid 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 second trust dua 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 MILLAI dua dua terkadang maknanya itu seperti manalah apalah untung bagi ya milik wata-wata takun wala maknamin dan terkadang dan sesekali tahu tuh sekali-kali sesekali takun wala maknamin Hai dan apa terkadang ia dengan maknamin jadi mudah-mudahan itu mananya bisa li bisa juga walaikimah bekaulihi ma'ayakotarubillamina gulamu zaidin dan musonib ya ini adalah muson haji menyesyaratkan keduanya itu dengan perkatanya ma'ayakotarubillami apa yang ditergirkan dengan lam contohnya gulamu zaidin ay gulamu zaidin artinya ketika kita mengatakan gulamu zaidin sebetulnya itu artinya adalah gulamu zaidin pembantu bagi atau pembantu milik si zaid ya Hai walaikotarubillamin dan ada pula yang ditakdirkan dengan min contohnya pasra bukhozim wababu sadin wakotamu hadidin ya baju sutra itu kan ada mana Pak baju dari sutra berpuat berapu sajin pintu dari pintu jati itu kan pintu dari jati khotamu hadidin cincin dari besi dari besi ini jelas ya jadi mudahfundafillai mana itu kalau gali menyebabkan yang menyerupai demikian lanjut minam silati minam silatil kismayni masjid-kismayni habisiratil kismayni habisiratil kismayni habisiratil kismayni itu titik kismayni jadi mas berdekamin kasusnya kismayni dan ya yang menyerupai demikian itu dari contoh-contoh yang luar yang gua nah ini baru titik lagi nih ya mulai lagi ya alati takunu alamakna min alamakna min alamakna min gula al-jian jaguna al-jianik jen panjang jen gino jen gision jen gino jen ga jen gino jen gino kapal puno melibayani al-jian pikir wabako wabakya wabakya fismon 2 tahun itu takunu alidropada akunu alidropada akunu alidropada dufihi akunu alidropada dufihi alama makna fi wahuwa al-yakuna al-muddhafu ilaihi dorban lin-muddhafu nahu taruh busuh arba'atu ashburin taruh busuh arba'ati taruh busuh arba'ati ashburin ay taruh ay taruh busuh fi arba'ati ashburin ay taruh busun fi arba'ati ashburin faiza lam yakun al-muddhafu jinsan lin-muddhafi ilaihi wala dharkallahu fahiyya ala ma'na la ala ma'na lami kama qawla ibn malik wa sani yajrur wan wimin aw fi idha wa sani yajrur wan wimin aw fi idha wa sani yajrur nam yajrur nam yajrur nam yajrur nam yajrur nam yajrur nam yajrur in la dhaka wa lammu khud uza lima siwa zain yika wadhabitul ya dan ketetapan ya idhafah yang dengan ma'na min bahwasanya mudhaf ilainya itu jenis bagi mudhafnya iya kan sobu khusin babu sagin jadi iya menjelaskan jenis dari baju begini pun babu sagin menjelaskan jenis dari pintu misalnya babu hadidin kan sekarang pintu bukan cuman jati ada pintu besi ada pintu armoniw ada pintu plastik kan kalau min dia itu menjelaskan jenisnya ya kata kunu min dibayang jenis maka min itu untuk menjelaskan jenisnya wabakiyakismun salisun tadi kita bilangnya bahwa takdirnya itu ada dua kalau gak min li ya tapi ternyata ada lagi yang ketiga wabakiyakismun salisun takunun idhafah tufi alama'nafi dan tersisa masih ada bagian yang ketiga pembagian yang ketiga yang idhafahnya itu dengan mana fi wabwa ayakuna mudhafi lai zorfanin mudhafi yaitu yang mudhafnya mudhafi lainnya sebagai zorob bagi mudhaf sebagai zorob bagi mudhaf contohnya ini di Al-Quran ya untuk orang yang ditinggal suaminya ya menunggu 4 bulan ay tarog busun fi arbaati ashkurin ini kan zorob kan keterangan waktu ya keterangan waktu menunggu fi abad di dalam 4 bulan selama 4 bulan maka jika mudhafnya itu bukan jenis dari mudhafi lainnya dan tidak pula zorob baginya maka iya dengan makna lam bagaimana perkataan ibn Malik siapa ibn Malik pengarah kitab al-fiah ya ini pelajaran ini pelajaran kalau tidak kenal ibn Malik banget amin dan yang kedua jarkanlah maksudnya yang kedua itu apa mudhafilei kan mudhafilei kan mudhafilei yang kedua dan yang kedua maksudnya mudhafilei jarkanlah wanwi min dan niatkanlah adanya min artinya ketika kita mengatakan kan sebetulnya kita ingin mengatakan baju dari sutra niatkanlah min al-fi atau fi ya jadi kalau ada mudhafilei kalau tidak kita takdirkan dengan min kita takdirkan dengan fi ibn Malik ibn Malik ibn Malik apabila tidak tepat kecuali dengan keduanya tadi kecuali dengan kita niatkan dengan min dan fi kalau enggak berarti apa wal lama huza ambillah dengan takdir lam jadi kalau takdir min gak cocok takdir fi gak cocok baru kita ambil yang takdirnya lam ya lima siwa zainika bagi apa-apa selain yang keduanya ilmu jadi looked على pintu itu gerbang min lalu antara pintu ada untuk untuk kalau pintu gregor begitu pintu Dan nanti, terkadang ya, di Quran itu banyak sekali mudah-mudahan pilih yang mungkin secara mana Nggak nampak seperti mimpi dan mencuma Kita ngajak pilihannya selain ya menjelaskan dengan pendekatan ya kayak tadi Mana yang digocok-cok, banyak sekali di Quran ya gitu Ya misalkan, Kulau Tudor Binah, Situahan Manusia, ini apa? Tuhan bagi beli, bukan bagi manusia Tuhan, untuk manusia Allah, untuk manusia berarti beli Tapi nanti ada kata-kata yang kemimpinan jelas ya Tapi nanti ada kata-kata yang pekerjaan didapakan kepada pekerjaan Misalkan apa? Misalkan apa? Ayo coba, coba-coba Tarkul maksiyati wajibun Tarkul maksiyati wajibun Kalau kita lihat, ini sudah pasti mudah-mudahan pilih ya? Apalagi coba, ada dua kata yang satu terserah, yang satu lagi majurur Kan kalau dia narmanut, ya sudah pasti Kalau dia sama doma, ya kedua harus doma Atau tapi padahal, saya tidak mungkin ya Dan tidak ada lagi, yang seperti ini sudah pasti Pokoknya kalau kita menemukan, ada dua isi menempel nih di bahasa Arab Yang kedua majurur, yang pertama apa aja Nah itu sudah pasti mudah-mudahan pilih Tapi kalau yang pertama majurur, yang kedua majurur Ada juga pemungkinan Bisa narmanut, bisa juga mudah-mudahan pilih Bisa juga padahal Tapi kalau sudah seperti ini Tarkul maksiyati wajibun, itu sudah pasti mudah-mudahan pilih Pertanyaannya, takdirnya apa? Takdirnya apa? Tarkul maksiyati Ini apa? Tarkul maksiyati Dari? Dari ya? Ini kan sebenarnya tidak cocok-cocok banget ya Mendingan kan dari maksiyati Ya, tapi intinya Kita tidak ada pilihanan mengatakan ini Selain bahwa ia dalam mudah pilih Karena kalau dibilang mutadahubah, jelas bukan Orang takung mutadahubahnya sudah wajibun kan? Kalau kita bilang narmanut Yang satu domen itu kasur Kita bilang apa? Taukit atau badal Atau badal itu badal itu gak ada Kita bilang kalau gak ada, malah pilih yang ada Ya gitu Berarti kan ini gak ada pilihan selain mudah-mudah pilih Artinya jangan hanya berpatokan Harus bisa ditakdirkan dengan min, li, sama fi Yang penting kalau ada dua kata nempel, dua isi nempel Bahaya dalam kalembas Arab Ya, dan memang para pemula itu biasanya bingung Bedain antara anak Mahmud Muntadahubah sama Muntadahubah Ya, kalau kita udah bisa Ya, membedakan ketiganya Soal pemula, tapi kalau masih bingung Tanya-tanya di Jarmajir Tanya-tanya di Jarmajir Karena kalau kita ahdiin Bulan Ramadan yang... Ya, sebenarnya cara mudah Di salah satu kunci memahaminah Kalau kita harus pandai bahasa Inggrisanya juga Karena kalau kita Inggrisanya gak pandai Ya susah juga memahaminya Karena kita tahu bahwa Masa susah itu bobar Karena ini menjelaskan Muntadah Artinya kita potong Kalau kita pergi makannya tanpa hudhan nih Sempurna gak mananya? Syahrul Ramadan yang nanti Umur Zilafir Al-Quran Bulan Ramadan Yang diturunkan padanya Al-Quran Sudah jelas loh? Sudah dulu Sudah dulu Kenapa? Sudah dulu menjelaskan Ya, hudhan dan nasi Adalah Petunjuk bagi manusia Jadi memang Salah satu kunci dalam memahaminahu Ya kita harus pandai pulang Memahami bahasa Indonesia Jadi logika bahasa nya harus jalan Karena logika nya jalan Cuma mengandalkan kaedah Nah ini paling Apa Obahnya Al-Hazim nih Bulan Ramadan itu Yang diturunkan padanya Al-Quran Ya kan? Mungkin dalam logika dia Bisa juga atas kutu kaedah Kodong 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 ada pertanyaan berarti ini tugas akhirnya skripsinya ya ujiannya langsung terakhir harokati sama terjumat dilanjutkan ya makan terakhir belum sampai karena kalau untuk cari di internet belum ada mutasur jindan yang berharokat kita mau bikin motor jindan yang berharokat plus terjemah terjemah ini selalu bermanfaat buat para pemula Hai teh kalau menerima terpocam disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh